Tahun ini untuk pertama kalinya Badan Pengusahaan atau BP Batam melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan membentuk kepanitiaan sendiri sebanyak 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih untuk dibagikan kepada sesama. Momen Idul Adha 1440 Hijriah dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan BP Batam untuk berbagi dengan sesama khususnya masyarakat Batam yang membutuhkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menyumbang hewan-hewan kurban ke masjid-masjid terdekat, tahun ini Badan Pengusahaan Batam melakukan penyembelihan hewan kurban dengan membentuk kepanitiaan sendiri. Ada sebanyak 7 hewan kurban terdiri dari 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang disembelih. Hewan kurban tersebut dari pimpinan BP Batam, Deputi 1 BP Batam, Pejabat Eselon 2 BP Batam, dan sejumlah pegawai. Ketua Panitia Hewan Kurban BP Batam, Juhardi mengatakan, daging hewan kurban nantinya akan dibagikan kepada karyawan BP Batam dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Juhardi berharap tahun depan Badan Pengusahaan BP Batam bisa kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sendiri dengan jumlah hewan kurban yang lebih banyak lagi. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.